Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan masuk Materi pengenalan dari teori Relativitas khusus Tujuan yang ingin dicapai adalah Anda diharapkan memahami konsep teori Relativitas secara umum Ini hanya pembuka saja karena masih materi fisika dasar Relativitas termasuk karena Teori relatifitas termasuk dalam metode pengukuran Dasar fisika yang berkaitan dengan kecepatan dan gerak Kemudian yang kedua adalah memahami dan menerapkan Teori relatifitas khusus pada berbagai kasus Tentunya yang mudah dipahami Jadi nanti untuk materi selanjutnya Kalian bisa merujuk pada buku-buku fisika modern Oke ini adalah salah satu aplikasi Yang paling penting dari teori relatifitas sejauh ini Yaitu penerapan dari GPS ya Untuk pengukuran GPS Karena GPS itu global position system ini berkaitan sama sinyal Sinyal itu dengan kecepatan cahaya Nah kecepatan cahaya pada kerangka acuan bumi ini Kemudian perlu dikalibrasi Sehingga membuat posisi Pada posisi sebenarnya atau real time-nya itu sesuai Tidak ada delay waktu Nah ini nanti akan berkaitan dengan pemuluran waktu Pemuaian panjang dan seterusnya Nah ini pertama adalah kita Mengenal dulu prinsip Galileo Atau dikenal sebagai Prinsip relatifitas Galileo Atau dikenal sebagai Relativitas klasik Ya Sebelum masuk lebih lanjut Tentang relatifitas Einstein Disini ada pemahaman tentang Relativitas klasik Didasarkan oleh pandangan dua tokoh penting Yaitu yang pertama adalah Galileo Dan kemudian adalah Newton Galileo dahulu ya Kemudian baru Newton Disini mereka menganggap bahwa Memandang alam ini sebenarnya Memiliki ruang waktu yang mutlak Artinya Jika mutlak berarti dia menjadi kerangka acuan dasar dari semua sistem Nah kemudian Sistem koordinat Kartesius semesta yang padanya Di dalamnya termaktub Waktu-waktu mutlak Nah itu dikenal sebagai Asas Kelembaman Galileo Atau asas Kelembaman atau disebut juga sebagai Inersia Nah namun Itu akan berbeda Apabila Kerangka yang dimaksud itu Mengalami percepatan Nah penjelasannya seperti ini Hukum mekanik itu Pada dasarnya Semuanya sama Untuk di semua Inertial Frame Artinya Kerangka acuan yang Inertial Tadi ya Kerangka acuan yang lembam Inertial Frame Nah apa yang dimaksud Kerangka acuan yang lembam itu Nah disini dilihat Ada persamaan transformasi Galileo Misalkan Kita punya satu kerangka Ini X, Y Koordinat 1 Ini pengamat 1 Dengan koordinat 0 ini Kemudian ada pengamat 2 O aksen Dengan X, Y Aksen kuadrat Nah ini adalah Sebagai X Es 1 S aksen Ini ada dua kerangka ya Nah kemudian Satu kerangka ini Dia bergerak Menjauhi kerangka S Dengan kecepatan V Karena arahnya Ke arah X Maka X aksen Tentunya adalah Nilai dari X Utama Kerangka ini Karena dia bergerak Dengan V Maka Mendahuli dengan Kecepatan V T ini VT ini kan Jarak ya sebenarnya Jadi ada penambahan jarak Nah ini untuk Y Tidak ada VT Kenapa? Karena arah geraknya Hanya Horizontal Jadi tidak berpengaruh Arah Y Arah Z Juga tidak berpengaruh Jadi Y dan Z Tidak berpengaruh T nya T nya akan tetap sama Yang dilihat oleh Kerangka acuan yang bergerak Ini Sama dengan Kerangka acuan yang dilihat oleh Y Nah inilah Konsep klasik Yang dipegang oleh Galileo Dan dilanjutkan oleh Newton Sehingga Kita dapat turunkan DX aksen Dibagi DT aksen Itu sama dengan Ini ya Ini kalau diturunkan kan DX per DT Ya enggak Nah ini sekarang VT Kalau diturunkan terhadap T jadi apa? Tinggal V doang kan? Nah sehingga Kita dapatkan Kecepatan U Aksen Atau kecepatan Gerak pada kerangka 2 ini Itu adalah Kecepatan Kerangka yang pertama Dikurangi oleh Kecepatan dari Benda bergerak Nah dari sinilah Dilihat Bahwa Yang dimaksud Dengan kerangka Inersial itu Berarti Kerangka tersebut Diam Atau Bergerak Dengan Kecepatan Tetap V Tetap ya Tidak ada A Disini tidak ada Komponen A kan? Nah dari situlah Mulai Mulai apa ya? Mulai dikoreksi Ketika suatu benda itu Atau suatu kerangka itu Bergerak Dengan Percepatan Artinya kecepatannya Tidak konstan Tapi berubah Oke Nah disini selanjutnya Relativitas itu Didasari oleh Postulat Einstein Yang memperbaiki Konsep Galileo tadi ya Untuk Kerangka yang Acuannya Inersial Kemudian postulat Einstein itu Memang nampak Aneh Nanti ke depan-depannya Mungkin kalian akan Bingung Namun secara eksperimen Modern Semuanya yang berkaitan Dengan teknologi Cahaya Itu banyakan Dikalibrasi dengan Mengikuti teori Relativitas Khusus Einstein Nah selanjutnya Ini postulat Einstein ya Yang dikenalkan Einstein itu Jadi dia Beliau menyampaikan Dua postulat Berdasarkan Percobaan Pemikirannya Karena memang Pada saat itu Dia belum melakukan Eksperimen Secara laboratorium Itu yang pertama adalah Nah postulat Dari relativitas Itu sendiri Bahwa Hukum-hukum Fisika Hukum-hukum Fisika itu Semua Sama saja Untuk Semua Pengamat Di Semua Inersial Frame Nah Artinya Di semua Kerangka Acuan Yang Kecepatannya Tetap Atau Konstan Mau dia Bergerak Ke sana Mau dia Gerak Ke sana Selama dia Konstan Tidak ada Satupun Kerangka Acuan Yang lebih Baik Daripada Kerangka Acuan Yang lainnya Jadi Semua Sama Saja Kalian Melihat Saya Di depan Presentasi Sama Saja Dengan Ketika Saya Melihat Kalian Sedang Duduk Sama Saja Itu Konsep Prinsip Dari Levitabilitas Postulat Kurang Lebih Seperti Itu Nah Yang kedua Adalah Nah Ini dia Yang kedua Ini saya Hapus Dulu Ini saya Hapus Dulu Nah Ini yang kedua Ini berkaitan Sama Apa Yang kedua Ini berkaitan Sama Postulat Dari Kecepatan Cahaya Nah Einstein Bilang Kecepatan Cahaya Di ruang Vakum Itu nilainya Akan C Dan Akan Selalu C Di setiap Arah Di setiap Arah Di dalam Kerangka Acuan Inersial Nah Ini menunjukkan Apa Namanya Apa Konsekuensinya Apa Artinya Tidak ada Satupun Kecepatan Di alam Semesta Ini Yang lebih Cepat Daripada Kecepatan Cahaya Nah Jika Kalian Misalkan Punyai Center Ini Center Kalian Tembakan Terus Kemudian Mengeluarkan Cahaya Ini Kecepatannya C Ingat Di ruang Vakum Kalau di air Nanti Berubah Sedikit Lebih Lambat Sedikit Nah Kemudian Kalian Megang Center Kemudian Center Itu Kalian Dorong Dengan Kecepatan P Centernya Kemudian Kalian Sambil Dorong Terus Tembakan Lagi Sinar Nah Ini Tidak Berlaku Dengan Berapa Kecepatan Totalnya Kecepatan Totalnya Sama C Ditambah V Ini Tidak Berlaku Kecepatan Totalnya Itu Tetap C Nah Itu Dia Makanya C Ini Sebagai Konstanta Kecepatan Cahaya Kecepatan Sebuah Definisi Di alam Semesta Paling Cepat Ya Baik Tadi Sudah Dua Postulat Einstein Kemudian Secara Eksperimen Oloberstosi Tahun 1964 Tentang Elektron Yang Dipercepat Jika Lajunya Mendekati Cahaya Maka Energi Kinektik Besarnya Itu Tak Terhingga Nah Sehingga Disana Akan Ada Batas Kecepatan Cahaya Yang Nilainya Adalah 29979 Ini Atau Biasanya Kita Singkat Dengan Lebih Mudahnya Dengan 3x10 Pangkat 8 Meter Per Second Per detik Nah Kemudian Event Ini ada Beberapa Istilah Yang Mungkin Perlu Dikenal Event Adalah Suatu Peristiwa Atau Kejadian Event Dinyatakan Dalam Tiga Buah Koordinat Ruang Kalau Ini Relativitas Khusus Maka Koordinat Kartes Yang Tiga Ruang X Y Z Dengan Satu Waktu Dimana Dan Kapan Seperti Ini X Y Z Dan T Kemudian Suatu Peristiwa Itu Bisa Dilaporkan Atau Bisa Disampaikan Oleh Berbeda Dari Pengamat Yang Berbeda Nah Ini Ini Mulai Perlahan Mohon Disimak Baik Baik Apa Yang Dimaksud Dengan Relativitas Dan Simultanitas Relatif Berarti Perlu Sesuatu Sandaran Apa Referensinya Kalau Simultanitas Itu Dua Pengamat Satu Pandangan Yang Sama Secara Singkat Seperti Itu Ini Ada Dua Gambaran Seperti Ini Sederhananya Kalian Gambarkan Seperti Ini Stasiun Kereta Dan Orang Di Dalam Kereta Nah Ini Bayangkan Misalkan Ini Adalah Stasiun Stasiun Kan Ada Orang Di Tengah Stasiun Tarulah Si Sam Ini Adalah Dia Di Stasiun Dia Di Stasiun Dan Dia Diam Kemudian Sally Sally Ini Dia Di Dalam Kereta Yang Sedang Bergerak Jadi Ada Tiga Tiga Komponen Stasiun Kereta Dan Orang Yang Di Dalam Kereta Yang Diam Yang Mana Nanti Sebenarnya Secara Naluriah Kita Akan Bilang Stasiun Yang Diam Keretanya Yang Bergerak Nah Ketika Sam Melihat Sam Melihat Di Dalam Kalau Sam Melihat Misalkan Sam Itu Kan Di Stasiun Maka Dia Akan Melihat Ketika Sally Di Dalam Kereta Maka Dia Melihat Sally Dan Kereta Bergerak Bersama Makanya Disini Sebut Sam Detects Both Event Jadi Dia Melihat Sally Dan Kereta Itu Berjalan Bersama Sam Namun Berbeda Yang Dilihat Oleh Sally Sally Pertama Melihat Sam Kan Dia Bergerak Kesana Dia Melihat Sam Justru Malah Sam Yang Meninggalkan Dia Jadi Ada Beda Pandangan Berarti Sam Yang Bergerak Namun Sally Melihat Keretanya Sendiri Bergerak Apa Diam Diam Jadi Sally Melihat Keretanya Yang Dia Naikin Itu Diam Karena Dia Di Dalam Kereta Tapi Kalau Melihat Sam Justru Sam Yang Bergerak Seperti Itu Lumayan Bingung Ya Gak Apa Pelan Nah Kemudian Ketika Sally Mendeteksi Sam Dia Sambil Bergerak Nah Dia Melihat Kalau Sam Bergerak Atau Diam Nah Ini Dari Konsep Kereta Stasiun Dan Orang Di Dalam Kereta Nah Menurut Sam Kejadiannya Pada Saat Yang Sama Simultan Artinya Kerangkanya Bergerak Si Sally Juga Bergerak Jadi Serempak Tapi Kalau Menurut Sally Apakah Sam Dulu Yang Bergerak Atau Stasiun Yang Dia Bergerak Nah Orang Yang Bergerak Relatif Satu Sama Lain Relatif Dia Tidak Akan Pernah Sepakat Apakah Dua Kejadian Itu Bergerak Bersama Atau Tidak Kira Kira Seperti Itu Ngebayang Nah Yang Pertama Kita Mendefinisikan Relativitas Waktu Pengamat Yang Bergerak Relatif Berarti Butuh Sandaran Butuh Acuan Terhadap Yang Lainnya Akan Mengukur Interval Waktu Interval Waktu Atau Selang Waktu Yang Berbeda Antara Dua Kejadian Yang Dimaksud Hal Tersebut Terjadi Karena Jarak Atau Koordinat Ruang Pisah Antara Dua Kejadian Akan Mempengaruhi Interval Waktu Yang Diukur Contoh Ini Sering Kita Gunakan Misalkan Ada Sebuah Kaca Kemudian Ini Adalah Sumber Penembaknya Biasanya Ini pada Kasus Partikel Mwon Kemudian Dia ketika Ditembakkan Ketika Ditembakkan Tentunya Akan Mantul Ini Panjang Panjang Lintasannya Apa D Nah Ini Untuk Event Pertama Atau Pengamat Pertama Dan Pengamat Kedua Disini Ada Dua Event Event Pertama Penembakan Event Keduanya Adalah Setelah Dia Sampai Di Sensornya Nah Dua Pengamat Ini Sama-sama Melihat Kondisi Yang Sama Nah Namun Ketika Mirror Ini Apa Namanya Mirror Ini Dia Diam Mirror Ini Dia Diam Namun Event Ini Dia Apa Namanya Bergerak Ya Dia Bergerak Ketika Dia Apa Menembak Ketika Dia Menembak Menembakan Eh Sorry Maksudnya Mirror Dia Tetap Diam Namun Kerangka Yang Keduanya Dia Bergerak Maka Dia Akan Terpantul Kesana Miring Miring Juga Akan Kesana Ini Dengan Kecepatan V Kecepatan Gerak Kecepatan Gerak Ingat Kerangka Yang Ada Bergerak Ini Ada Kecepatan Nah D Ini Adalah Jarak Sebenarnya Antara B Sama Mirror Namun Jarak Tampunya Berbeda Kalau Ini Dua Sama Sama Diam Tapi Kalau Ini Ketika Dia Bergerak Ketika Dia Bergerak Maka Akan Ada Perbedaan Jarak Miring Dia Akan Miring Agak Tempuhnya L Nah Disini Ketika Pengamatnya Diam Dan Ini Ketika Pengamatnya Bergerak Jadi Ada Dua Laporan Yang Berbeda Untuk Delta T O Sama Dengan 2D Per C Ini Kecepatannya C Kecepatan C Sehingga Kita Dapatkan Delta T O Sama Dengan 2D Per C Untuk Pengamat Satu Namun Untuk Pengamat Yang Bergerak Kalau Ada Satu Pengamat Yang Bergerak Maka Dia Akan Melihat Lintasannya Bukan Lagi D Tapi Lintasannya Adalah L Karena Dia Bergerak Ingat Orang Yang Di Dalam Kereta Maka Dia Akan Melihat Orang Yang Berdiri Di Pinggir Stasiun Justru Dia Malah Bergerak Maka 2L Per C Sama 2L Per C Nah Sekarang Pakai Prinsip Pitagoras Untuk Mendapatkan L L Sama Dengan Setengah Dari V Delta T Setengah 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 Dari Delta V Setengah Dari Waktu Selang Waktu Setengah Dari Delta V Sekarang Kita Dapatkan Dikuadratkan Dikuadratkan Pitagoras Biasa Sehingga Kita Dapatkan Bahwa Pemuluran Waktu Atau Selang Waktu Tempuh Interval Waktu Sama Dengan Selang Waktu Normal Tanpa Bergerak Diam Dibagi Akar 1 Min V Kuadrat C Kuadrat Nah Kalian Coba Buktikan Dari L Ini Sebagai Latihan Awal Nah Selanjutnya Yang Tadi Kita Dapatkan Itu Delta T Disebut Sebagai Dilatasi Waktu Atau Pemuluran Waktu Misalnya Terdapat Sebuah Kereta Api Yang Bergerak Dengan Kecepatan Terhadap Stasiun Lalu Terjadi Dua Kejadian Yang Berurutan Di Dalam Kereta Api Orang Yang Berada Di Dalam Kereta Api Selly Akan Mengamati Selang Waktu Terjadinya Kejadian Tersebut Nah Atau Delta T O Waktu Waktu Apa Namanya Waktu Yang Tidak Berubah Karena Selly Di Dalam Kereta Dia Melihat Keretanya Diam Iya Enggak Nah Dia Justru Melihat Orang Yang Di Stasiun SISM Ini Justru Malah Dia Yang Bergerak Menjauhi Nah Pengelihatan Selly Delta T Itu Berbeda Dengan Pengelihatan SEM Delta T Nah Makanya Disini Pemuaian Waktu Maka Dia Akan Melihat Waktu Yang Berbeda Ketika Selly Bersama Kereta Bergerak Disini Ada Faktor Gamma Ya Sehingga Delta T T Rumusnya Kita Sudah Tuliskan Tadi Ya Ini Nah Ini Rumusnya Ini Rumusnya Ini Nah Ini Gamma Ini Adalah Disebut Sebagai Faktor Lorenz Inget Inget Kecepatan Yang Sebenarnya Dibagi Kecepatan Cahaya Terlihat Bahwa Delta T Lebih Dari Delta T O Nah Terjadi Pemuluran Waktu Jadi Kalau Misalkan Kalian Bergerak Dengan Kecepatan Cahaya Mendekati Kecepatan Cahaya Maka Kalian Akan Merasakan Waktu Yang Melambat Untuk Pengamat Yang Sedang Melihat Kamu Bukan Kamu Kamu Merasanya Tidak Berbeda Biasa Aja Tapi Orang Lain Melihat Kamu Itu Jadi Lambat Nah Inilah Yang Menjadi Teka Tentang Paradox Yang Katanya Kalau Misalkan Kalian Pergi Keluar Angkasa Nah Ketika Kalian Balik Lagi Lebih Mudah Tampak Lebih Mudah Karena Orang Yang Melihat Di Bumi Itu Karena Bergerak Dengan Kecepatan Cahaya Kita Akan Lanjutkan Tentang Materi Relativitas Sekali Ini Tentang Relativitas Panjang Pengukuran Jarak Antara Dua Titik Juga Bergantung Pada Kerang Kacuan Kemudian Panjang Proper Proper Itu Yang Yang Dimaksud Suatu Objek Adalah Panjang Objek Tersebut Yang Diukur Oleh Pengamat Yang Diam Relatif Terhadap Objek Tersebut Nah Kemudian Relativitas Panjang Tadi Masih Kasus Sally Yang Naik Kret Api Dengan Kecepatan V Dan Sam Yang Diam Di Stasiun Nah Kemudian Ada Perbedaan Panjang Rel Yang Menurut Sally Dengan Panjang Rel Yang Menurut Apa Namanya Sam Nah Perbandingan Keduanya Adalah L Menurut Sally Ingat Sally Itu Bergerak Terhadap Kerangkacuan L Karena Dia Di Dalam Kereta Dibanding Lo Berarti Delta T O Dibanding Delta T Maka Sehingga Didapatkan L Sama Dengan Lo Akar Ini Yang Lorenz Sehingga Didapatkan Lo Per Gamma Ya Dengan B Ini Tadi Apa V Per C Panjang Diri Atau Proper Length Adalah Panjang Suatu Benda Yang Diukur Oleh Pengamat Yang Diam Terhadap Benda Nah Ini dia Diam Terhadap Benda Berarti Dia Lihat Menurut Yang Menurut Sam Yang Lo Proper Panjang Proper Oke Selanjutnya Adalah Transformasi Lorenz Transformasi Lorenz Itu Memperbaiki Transformasi Galileo Yang Pertama Untuk Transformasi Galileo Kita Sudah Lihat Hanya Berubah Pada Sumbu X X Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Y Tidak Z Tidak T Juga Tetap Konstan Umumnya Valid Untuk Gerak Gerak Yang Lajunya Rendah Makanya Berlaku Rumus Energi Kinetik Energi Kinetik Yang Sama Dengan Setengah M V Kwadrat Ini Untuk Kecepatan V nya Yang Jauh Lebih Kecil Daripada Kecepatan Cahaya Nah Kemudian Untuk Transformasi Lorenz Lihat Selain Kerangka Ini Bergerak Terhadap Kerangka Ini Ada Juga Sebuah Benda Dia Bergerak Di Dalamnya Contohnya Gini Selly Kereta Stasiun Selly Dia ikut Berlari Di Dalam Kereta Yang Sedang Bergerak Kereta Meninggalkan Stasiun Jadi Ada Tiga Step Nah Ini Diperbaiki Oleh Transformasi Lorenz Namanya Kalian Bisa Amati Ada Delta X Selisihnya Ada Delta X Ingat Selly Di Dalam Kereta Yang Bergerak Sedang Lari Kereta Juga Bergerak Terhadap Stasiun Stasiun Yang Diam Nah Oops X Gamma Gamma Ini Adalah X Dikurangi Karena Dia bergerak Meninggalkan Kerangka Acuannya V Kali T Hanya Terhadap Sumbu X Sumbu Y Tidak Pengaruh Karena Konsisten Berarti Baik Y Maupun Y Aksen Sumbu Z Juga Konsisten Baik Z Maupun Z Aksen Sehingga Untuk T Nah T Makan nya Berubah Jadi Ada Gamma T Minus V Karena T Sudah Berubah T Sama Dengan X Per C Kuadrat Oke Iya Ini kita lanjutkan Tadi hasilnya Seperti ini Kemudian Untuk Transformasi Lorenz Ada dua Keadaan Dilihat Dari Yang X Seperti ini Faktor ini Misalkan Kita tidak tahu Isinya apa X Sama Dengan X Aksen V T Aksen Dan T Sama Dengan Gamma Faktor Gamma T Aksen V X Kuadrat Per C Kuadrat Transformasi Lorenz Untuk Pasangan Kejadian Nah Ini untuk Delta X Yang tadi Amati Gambar Yang tadi Sebelumnya Kemudian Delta T Seperti Ini Ini untuk Rangka Ancuan Yang Satu Kemudian Ini untuk Rangka Ancuan Yang Bergerak Ini kan Untuk Rangka Ancuan Yang Bergerak Delta T Nya Juga Sama Berarti T 2 Aksen Dikurang T 1 Aksen Selanjutnya Nah Ini sehingga Ada dua Kejadian Pasangan Kejadian Ini untuk Yang Delta X Dipengaruhi Oleh Yang Sedang Bergerak Ini Ya Kemudian Ini yang Bergerak Dipengaruhi Oleh yang Kera Kacuan Yang Diam Nah Sehingga Nanti Bisa Kalian Lanjutkan Lagi Urot Autorat Autorat Sendiri Kita Dapatkan Gamanya Ini Adalah 1 Per Akar 1 Min V Per C Kuadrat Ya V Per C Kuadrat Seperti Ini yang Sering kita Temui Ya Pada Materi Materi Pada Saat SMA Seperti Itu Nah Konsekuensi Dari Persamaan Lorenz Apa Sehingga Untuk Mendapatkan Simultanitas Atau Keserempakan Kejadian Yang Dilihat Itu Harus Memenuhi Apa Namanya Delta T Seperti Ini Ada Faktor Gamanya Kemudian V Dengan Delta X Ini C Kuadrat Nah Kemudian Untuk Dilatasi Waktu Sesuai Ya Tadi Untuk Dilatasi Waktu Delta T Nah Ini Events Atau Peristiwa Same Place In S S S Aksen Tadi Yang Sedang Bergerak Nah Ini Time Dilatasinya Nah Ini Yang Dirasakan Waktu Pemulurannya Waktu Lebih Lamanya Untuk Kerangka Acuan Mereka Yang Sedang Diam Nah Ini Adalah Kontraksi Panjang Tadi Kontraksi Panjang Sehingga L Sama Dengan Lo Per Faktor Gamma Ya Ini Bisa Kita Dapatkan Dengan Mudah Nah Selanjutnya Ini bisa kita Lihat Ingat ya Ini ada Kerangka Satu Kerangka Yang Sedang Bergerak Ada Benda Yang Di Dalam Kerangka Yang Sedang Bergerak Bergerak Juga Bingung Bingung Selly Selly Dalam Kereta Sedang Bergerak Nah Menjauhi Stasiun Yang Sedang Diam Disana Kalian Bisa Lihat Disini Kalian Bisa Uraikan Kembali Perumusannya Dari Delta X Ini Delta X Kemudian Selisi Delta T Nah Ini Coba Kemudian Delta X Untuk Mencari Kecepatan Delta X Per Delta T Nah Ini Dapat U Ini Kecepatan Pada Kerangka Yang Diam U Aksen Pada Kerangka Yang Bergerak Sehingga Transformasi Kecepatan Relativistiknya Adalah U Itu Kecepatan Dalam Kerangka Yang Diam Yang Disini Ini Sama Dengan Kecepatan Kerangka Yang Bergerak Ditambah V V Itu Adalah Kerangka Itu Sendiri Yang Bergerak Kerang Kereta Itu Yang Sendiri Bergerak Ya Ini Menurut Orang Yang Diam Adalah Kecepatan Selly Yang Sedang Bergerak Berlari Di Dalam Kereta Ditambah Kecepatan Kereta Itu Sendiri Ya Mudah Mudah Lebih Faham Logikanya Seperti Itu Jadi Kecepatan Yang Dilihat Oleh Sam Yang Di Dalam Stasiun Itu Sama Dengan Kecepatan Selly Yang Di Dalam Kereta Ditambah Kereta Yang Sedang Bergerak Jika V Lebih Kecil Daripada C Itulah Fungsi Dari Transformasi Lorenz Oke Sekarang Energi Relativistik Energi Diam Benda Ini Sama Dengan Energi Diam Sama Dengan M C Kuadrat Kemudian Energi Total Benda Energi Total Benda Adalah Energi Total Energi Diam Ditambah Dia Kinetik Energi Gerak Ada K K K K Ini Dalam Perumusan Relativistik Itu Dinyatakan Dalam Bentuk Yang Berbeda K Sama Dengan Energi Total Dikurangi Energi Diam Dengan Energi Total Ini Ada Faktor Gamma Karena Kita Berbicaranya Kecepatan Geraknya Yang Hampir Mendekati Kecepatan Cahaya Sehingga Energi Kinetik Sama Dengan M C Kuadrat Gamma Minus Satu Tadi Gamma Apa Ini Satu Per C C Kuadrat Itu Oke Momentum Relativistik Momentum Relativistik Sekarang kita berbicara momentum Momentum kita ingat rumusnya sama dengan Kecep Benda Masa Dikali Kecepatan Nah sekarang kita Dalam ungkapan non-relativistik Nah sekarang dalam ungkapan relativistik Ini lagi-lagi ada yang Kesetaraannya Ingat kesetaraannya apa tadi Ini ya Gamma ya Gamma Jangan lupa gunakan Dilatasi waktunya Sama yang kontraksi panjangnya Sehingga momentum relativistik sama dengan Faktor dari Ada gamma Nah ini gamma ini fungsinya apa sih Gamma ini didapat dari transformasi Lorentz yang tadi ketika Menghubungkan antara konsep klasik dengan konsep relativistik Mereka saling berkaitan Ya setelah kita mendapatkan momentum relativistik Selanjutnya adalah energi relativistik pada klasik Itu definisinya adalah momentum Momentum itu sama dengan akar Dua energi kinetik kali masa Ya Nah dengan memperhatikan definisi kecepatan moment V dan momentum energi kinetik Maka didapatkan PC kuadrat Ya Kalau dikotek kuadrat PC kuadrat Sama dengan K kuadrat Ditambah 2 K M C kuadrat Dikali C kuadrat Kali C kuadrat kan Kalau misalkan kita kesetaraan Nah ini kalau dalam gambar diagram ininya Seperti ini Sehingga kita peroleh E Energi relativistik sama dengan E kuadrat Sama dengan PC kuadrat Ditambah M C kuadrat Kuadrat Nah dari sini Perumusan Untuk materi Teori Relativitas khusus Untuk fisika dasar Konsep pengenalannya Sampai disini saja Untuk pengurayan matematik secara detailnya Anda bisa menyimak langsung untuk Di materi Fisika modern Itu saja Materinya Mungkin Anda bisa berlanjut Untuk berlatih soal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton